Intro Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Separku Rata Nataraja merespon cepat kasus pemelakan dan rasisme terhadap wisatawan di objek wisata Tilangak. Dengan menggelar rapat bersama pengurus objek wisata dan pemangku kepentingan lainnya di Tilangak, Kelurahan Sarira, Kecematan Makalia Utara, Tanah Nataraja pada Selasa 26 Maret 2024 siang. Rapat membahas peningkatan mutu pelayanan objek wisata andalan Nataraja tersebut, sehingga pengunjung yang datang tidak lagi merasa terganggu. Selain itu, pengurus objek wisata Tilangak juga turut menyampaikan permohonan maafnya dan akan segera menggelar rapat interan dengan rumpun keluarga sekitar objek wisata tersebut. Dalam rapat dibahas terkait permintaan maaf kami sebagai pengelola atas ketidaknyamanan pengunjung. Ujar Ketua Pengurus Objek Wisata Tilangak, Oki Salomon, saat dikonfirmasi pada Selasa 26 Maret sore. Kita berharap ini pembelajaran bagi semua pihak, baik itu pengelola, orang tua, dan lainnya. Lanjut Oki Sekretaris Pengurus Objek Wisata Tilangak, Ida mengatakan, pengelola objek wisata Tilangak melibatkan empat rumpun yang berbeda. Kelanjutannya itu, kami akan perbaiki untuk sistemnya, kata Ida. Karena di sini yang mengelola itu banyak rumpun keluarga, bukan perorangan. Jadi harus rumpun itu kita bertemu dulu untuk membicarakan, untuk memperbaiki diri dalam hal penanganan objek wisata bebernya. Ketua Tim Penggerak PKK Tanah Teraja, Yaryana Somalinggi, yang turut hadir mengatakan, anak-anak di sekitar Tilangak perlu diajarkan tatak ramai yang baik. Dididik dan diajarkan bagaimana menerima tamu atau pengunjung dengan baik dan benar. Diarahkan untuk menghasilkan uang dengan cara yang baik. Tutur istri Bupati Tanah Teraja ini. Diberitakan sebelumnya, kasus pemalakan dan rasisme menimpa pasangan suami istri youtuber Jajago keliling Indonesia, John dan Riana, yang kemudian viral. Awalnya, mereka kagum dengan kejernihan air di kolam purba tersebut, ditambah dengan suasana alam yang sejuk. Namun, mereka mulai tidak nyaman saat sekelompok anak yang ingin melompat dari pohon ke kolam berteriak dengan kata-kata yang kurang pantas. Mereka juga meminta uang 5.000 rupiah dan 10.000 rupiah jika ingin menunjukkan atraksi melompat dari pohon ke kolam. Ini semacam tradisi di objek wisata Tilangak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.